Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu melihatnya. Berkancutkan Perjalanan Xiaoyan Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang telah berhasil membunuh orang-orang dari aliansi bayangan. Xiaoyan pada saat ini perlahan berjalan untuk mencari obat dan bertanya-tanya di dalam hatinya mengapa Pil-Peles tidak mengirim seseorang untuk mencegatnya. Nah, banyak spekulasi yang muncul di kepala Xiaoyan. Xiaoyan bertanya-tanya apakah mereka tidak memperhatikan keberadaan Xiaoyan? Ataukah mereka masih belum punya waktu untuk menyiapkan penyergapan? Atau mungkin mereka benar-benar memiliki rencana yang lain? Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dari waktu ke waktu hingga tanpa sadar Xiaoyan pada saat ini setelah sampai di sebuah gerbang. Seorang penjaga segera bertanya siapakah yang datang. Xiaoyan pun segera tersadar dan ia menyadari bahwa ia tepat berada di gerbang klan Yao. Menyadari sosok yang datang ini adalah Xiaoyan, ia pun segera berkata untuk menunggu sebentar. Penjaga pun melapor hingga tak lama beberapa orang segera datang dengan dipimpin oleh Yao Aotian. Yao Aotian pun terlihat gembira setelah melihat keberadaan Xiaoyan. Dengan wajah memerah Yao Aotian pun segera berjalan cepat ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan segera berlutut dengan satu kaki dan memberikan penghormatan. Xiaoyan pun berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini menemui guru. Melihat hal tersebut Yao Aotian pun membantu Xiaoyan untuk berdiri. Ia meletakkan tangannya di bawah Xiaoyan dan semakin ia melihat Xiaoyan semakin ia merasa sangat puas. Yao Aotian pun segera berkata bahwa ia telah mendengar Xiaoyan telah memenangkan tempat pertama di dalam ilusi. Ia pun tertawa dan lanjut berkata bahwa Xiaoyan memang murid dari Yao Aotian. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum. Setelah itu Yao Aotian mengejak Xiaoyan bertemu dengan para tetua yang diajaknya. Para tetua dari klan Yao ini semuanya telah mengenali Xiaoyan dan mereka pun saling menyapa. Di antaranya ada tetua ketiga yang sebelumnya telah berkonflik dengan Xiaoyan. Namun pada saat ini sikapnya benar-benar berubah dan menjadi semakin baik. Ketika ia menyapa Xiaoyan ia pun sedikit terkejut dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar berada di tahap awal 2 di bintang 5. Kecepatan penerobosan Xiaoyan ini benar-benar sangatlah cepat. Xiaoyan pun hanya tersenyum melihat keterkejutan dari para tetua. Pada saat ini Xiaoyan sengaja menekan fluktuasi auranya ke tingkat bintang kelima duri. Xiaoyan menyadari bahwa disini banyak murid-murid yang merupakan seorang alkemis. Oleh karena itu mereka akan sesekali melakukan kontak dengan alkemis lainnya. Dengan kata lain mereka tentu saja pasti akan berteman baik dengan para alkemis dari Bill Peles. Oleh karena itu Xiaoyan benar-benar khawatir jika kekuatannya benar-benar dibocorkan ke Bill Peles. Sementara itu Yao Aotian juga pada saat ini memperhatikan fluktuasi energi Xiaoyan yang terlihat tidak stabil. Namun meskipun begitu ia benar-benar tidak mempermasalahkan permasalahan itu. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini tidak ingin banyak berbahasa basi dan segera berbicara kepada Yao Aotian. Xiaoyan berkata bahwa ia telah membawa rumput impian. Yao Aotian pun tersenyum dan berkata bahwa ia tahu Xiaoyan sedang terburu-buru. Akhirnya Yao Aotian pun segera mengajak Xiaoyan untuk pergi ke ruang rahasia. Sesampainya di sana Xiaoyan melihat platform batu coklat besar dan kotak yang terbuat dari kayu hitam diletakkan di atas platform batu. Yao Aotian pun membuka kotak ini dengan hati-hati dan sebuah pil yang memancarkan cahaya keemasan segera muncul. Yao Aotian dengan sangat bangga menunjuk ke arah pil emas dan berkata bahwa ini adalah harta karun dari klan Yao. Ini adalah pil pembaruan jiwa yang menentang surga. Xiaoyan yang memegang rumput impian di tangannya pada saat ini tidak bisa menahan gemetar. Sebentar lagi kebangkitan leluhur Xiaoshuan benar-benar akan terjadi. Xiaoyan pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan perasaan kegembiraan. Sementara itu Yao Aotian jelas menyadari suasana hati dari Xiaoyan. Ia pun dengan serius berkata bahwa ia tahu Xiaoyan sudah lama menunggu momen ini. Xiaoyan pasti telah membayar banyak untuk saat ini. Tetapi pada saat ini Xiaoyan harus menyingkirkan perasaan Xiaoyan termasuk perasaan gugup dan khawatir. Xiaoyan harus benar-benar tenang ketika Xiaoyan memurnikan pil pembaruan jiwa ini. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa ia akan berusaha tenang. Ini adalah satu-satunya kesempatan Xiaoyan untuk menghidupkan kembali leluhur Xiaoshuan. Melihat Xiaoyan yang akhirnya tenang Yao Aotian pun melambaikan tangannya dan segera mengeluarkan kuali obat dan digantung di udara. Pada saat yang bersamaan belasan bahan obat segera terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Ia pun segera bertanya dimanakah segel kehidupan dari leluhur Xiaoyan. Mendengar hal itu Xiaoyan pun membentangkan telapak tangannya dan sebuah jejak kehidupan yang redup melintas di telapak tangan Xiaoyan. Sementara itu Yao Aotian mengeluarkan botol giyok putih dan segera memasukkan jejak kehidupan Xiaoshuan perlahan ke dalam botol tersebut. Ia menaruh segel di mulut botol dan segera meletakkan botol ini di pinggangnya. Ia lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa ia sekarang akan menggunakan api surgawi untuk memurnikan pil pembaruan yang menentang surga menjadi pil cair. Selama periode ini ia perlu memperhatikan panasnya api surgawi ini. Oleh karena itu ia tidak punya waktu untuk memurnikan rumput impian dan bahan obat lainnya. Tetapi ini adalah waktu terbaik untuk menggunakannya ketika pil pembaruan jiwa yang menentang surga ini sepenuhnya disempurnakan menjadi pil cair. Sekali saja proses ini terlewatkan maka khasiat dari obat ini benar-benar akan menghilang. Sekarang ia akan memberitahu Xiaoyan efek dari rumput impian dan cairan obat lainnya. Oleh karena itu Xiaoyan harus memurnikan dan mengklasifikasikannya satu per satu. Setelah itu Yao Aotian membagikan tumpukan bahan obat yang tergantung di udara menjadi lima tumpuk dengan fikirannya. Ia pun segera menunjuk kelima tumpukan bahan obat ini dan menjelaskannya kepada Xiaoyan satu per satu. Xiaoyan pun membuat catatan mental dan mengulanginya tiga kali dalam benaknya sebelum akhirnya mengangguk. Setelah itu Xiaoyan segera mengeluarkan kualianmu dan bersiap untuk memulai memurnikan bahan obat. Di sisi lain Yao Aotian pada saat ini segera mengeluarkan api surgawi miliknya. Ia segera melemparkan pil pembaruan jiwa yang menentang surga ke dalam kuali. Segera setelah itu api surgawi pun segera dilesatkan menuju ke dalam kuali. Xiaoyan tampaknya memiliki rasa ingin tahu naluriya terhadap api surgawi yang dikeluarkan oleh gurunya ini. Xiaoyan pun segera bertanya api surgawi macam apakah ini dan berapakah peringkatnya. Yao Aotian pun menjelaskan bahwa ini adalah api surgawi yang bernama Tian Yaoyan dan memiliki peringkat ke sembilan belas. Xiaoyan benar-benar terkejut setelah mendengar perkataan ini. Xiaoyan tidak menyangka seorang tetua dari klan Yao yang bermartabat yang merupakan seorang alkemis peringkat ke tujuh. Ia benar-benar hanya memiliki api surgawi di peringkat ke sembilan belas. Xiaoyan segera teringat beberapa api surgawi yang pernah ditelan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat sebelumnya pernah menelan api surgawi peringkat ke dua puluh, delapan belas, tujuh belas, dan enam belas. Xiaoyan juga pada saat ini segera teringat ketika ia mencari lumut segel roh di reruntuhan malapetaka kuno bersama Li Shaolong, Xiao Zhan, dan lainnya. Xiaoyan mendapatkan harta dari seorang dodi bintang sembilan yang bernama Yao Menghun. Sosok ini mengukir kata-kata di kotak batu giyok yang menyatakan bahwa ia pernah memiliki tiga api surgawi. Tetapi ia hanya bisa hidup berdampingan dengan dua api surgawi di tubuhnya dan mereka sama sekali tidak dapat bergabung. Selain itu ia meninggalkan peluang besar untuk mereka yang ditakdirkan di mana mereka harus memiliki kekuatan dodi puncak bintang ke enam. Selain itu seorang dodi bintang ke enam ini juga harus memiliki dua jenis api surgawi untuk membuka kotak tersebut. Pada saat itu Xiaoyan hanya berhasil mendapatkan api pilsikis peringkat ke enam belas di reruntuhan. Xiaoyan pun berpikir apakah dua api surgawi sisanya disegel di dalam kotak tersebut. Memikirkan hal ini mata Xiaoyan benar-benar berbinar dan bersemangat untuk menerobos ke puncak bintang ke enam. Xiaoyan sangat ingin membuka kotak batu giyok tersebut dan melihat apakah ada dua api surgawi yang disegel di dalamnya. Xiaoyan pun menekan kegembiraan di dalam hatinya sebelum akhirnya kembali fokus ke dalam proses pemurnian. Sementara itu di sisi lain melihat Xiaoyan yang linglung, Yao Aotian pun segera bertanya ada apakah Xiaoyan? Apakah Xiaoyan merasa api surgawi milik Yao Aotian tidak sebanding dengan milik Xiaoyan? Apakah Xiaoyan merasa bangga karena api surgawi Xiaoyan lebih tinggi? Menanggapi hal itu Xiaoyan menjelaskan bahwa ia tidak berpikir seperti itu. Pada saat sebelumnya Xiaoyan hanya sedikit terganggu ketika gurunya mengeluarkan api surgawi. Yao Aotian pun mengelah nafas dan memerintahkan Xiaoyan untuk segera memulai. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya melemparkan lebih dari belasan rumput impian di tangannya ke dalam kuali. Setelah itu sekelompok kecil api surgawi merah keunguan segera melonjak. Gumpalan asap lavender terpancar dari kualianmu dalam sekejap mata. Melihat pemandangan ini Yao Aotian benar-benar terkejut. Ia pun segera bertanya bukankah api surgawi Xiaoyan berwarna biru ke abu-abuan? Bagaimana mungkin warnanya pada saat ini berubah menjadi ungu? Mendengar hal itu Xiaoyan merenungkan bagaimana caranya untuk menjawab pertanyaan gurunya. Namun akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Xiaoyan berkata bahwa ia mendapatkan api surgawi lain di gua pembantaian berdarah dan api surgawinya berubah menjadi ungu. Mata Yao Aotian seketika melotot lebar-lebar dan bertanya apakah Xiaoyan bisa memadukan api surgawi? Xiaoyan pun mengangguk di tengah-tengah keterkejutan dari Yao Aotian. Yao Aotian memandang ke arah Xiaoyan seolah-olah ia pada saat ini sedang melihat monster. Akhirnya Yao Aotian pun segera pulih dan bertanya apa yang Xiaoyan lakukan hingga bisa memadukan dua api surgawi. Xiaoyan pun menjelaskan bahwa ia memiliki teknik keterampilan bertarung yang dapat menggabungkan api surgawi. Keterampilan ini disebut dengan keterampilan delapan ekstrim. Yao Aotian pada saat ini kembali terkejut dan bertanya peringkat apakah teknik tersebut. Xiaoyan pun merenung sejenak dan segera berkata dengan tidak yakin bahwa sekarang mungkin peringkatnya berada di tingkat menengah tingkat B. Mata Yao Aotian kembali terbelala kaget setelah mendengar perkataan Xiaoyan ini. Yao Aotian pada saat ini mau tidak mau segera bertanya peringkat tertinggi apa yang bisa dicapai oleh teknik tersebut. Xiaoyan pun menghala nafas dan berkata bahwa teknik ini bisa sampai ke peringkat suci. Lagi-lagi Yao Aotian benar-benar tengangak-ngangak dengan penjelasan dari Xiaoyan. Namun ia segera pulih dan merasa sangat senang karena Xiaoyan memiliki teknik yang begitu bagus. Yao Aotian pun kembali bertanya kondisi apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan teknik tersebut. Pasti teknik yang seperti ini benar-benar membutuhkan sesuatu yang sangat sulit. Xiaoyan pun mengagulkan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan masih membutuhkan beberapa api surgawi. Yao Aotian pada saat ini benar-benar pasrah menerima kejutan dari Xiaoyan. Ia pun segera bertanya berapa api surgawi lagikah yang dibutuhkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menjawab bahwa Xiaoyan membutuhkan kurang lebih tiga api surgawi lagi. Yao Aotian pun pada saat ini benar-benar putus asa. Apa yang baru saja didengar dari mulut Xiaoyan ini benar-benar sesuatu yang sangat mustahal. Selain itu sangat sulit untuk menemukan dua api surgawi tingkat tinggi. Yao Aotian juga pada saat ini hanya mengetahui sebagian besar dari 20 api surgawi teratas melalui namanya. Sejauh yang ia tahu hanya tiga orang lain yang memiliki api surgawi selain dirinya. Orang-orang yang memilikinya adalah nenek moyang umat manusia, Master Aulapil, Putra Bungsu dari Master Aulapil, dan yang lainnya dimakamkan di suatu tempat. Bersamaan dengan pemikiran ini Yao Aotian tiba-tiba memikirkan Putra Bungsu dari penguasa Istana Pil. Yao Aotian terpikir bahwa Xiaoyan baru saja mengatakan ia mendapatkan api surgawi di gua pembantaian berdarah. Bukankah Putra Bungsu dari Master Aulapil juga mati di gua pembantaian berdarah? Akhirnya mau tidak mau ia segera bertanya peringkat berapakah api surgawi yang Xiaoyan dapatkan di gua pembantaian berdarah? Xiaoyan pun segera menjawab dengan santai bahwa itu berada di peringkat ke-17. Jantung Yao Aotian hampir melompat keluar ketika ia bertanya apakah itu api bintang-bintang ungu. Melihat keterkejutan dari mata Yao Aotian, Xiaoyan pun segera berkata bahwa itu memang benar. Xiaoyan dengan ringan lanjut menjelaskan bahwa ia mendapatkannya dengan cara membunuh danding. Yao Aotian pun menetap ke arah Xiaoyan untuk beberapa saat sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa sebentar, ia pun menepuk bahu Xiaoyan dan berkata bahwa semuanya seperti yang diharapkan oleh gurunya. Sementara itu pada saat ini wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kebingungan. Melihat Xiaoyan yang pongo, Yao Aotian pun segera berkata bahwa klan Yao telah dipaksa ke sini oleh Pil Peles. Oleh karena itu dengan Xiaoyan membunuh putra bungsu dari Pil Peles, maka itu benar-benar membuatnya lega. Xiaoyan pada saat ini menghela nafas lega setelah mendengar penjelasan dari Yao Aotian. Namun Xiaoyan lanjut berkata bahwa ini adalah permasalahan besar dan Xiaoyan meminta agar guru merahasiakan hal ini untuk Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Yao Aotian pun mengangguk sebelum akhirnya teringat api surgawi milik Xiaoyan sebelumnya. Ia pun segera berkata bahwa pada saat itu ia merasakan api surgawi Xiaoyan yang berwarna biru keabu-abuan lebih kuat daripada api surgawi milik Yao Aotian. Pada saat itu ia ingin bertanya kepada Xiaoyan, tetapi Xiaoyan telah terburu-buru untuk kembali. Oleh karena itu pada saat ini ia ingin tahu berapa peringkat api surgawi biru keabu-abuan milik Xiaoyan sebelumnya. Xiaoyan tidak tahu cara menjawab pertanyaan ini. Namun akhirnya Xiaoyan berkata dengan jujur bahwa itu bukanlah satu api surgawi tetapi tiga api surgawi yang menjadi satu. Hati Yao Aotian yang baru saja tenang pada saat ini kembali gelisah. Yao Aotian pun segera bertanya dengan rasa ingin tahu apakah api surgawi ini. Xiaoyan pun segera menjelaskan bahwa itu adalah api suci kekacauan, api filsikis, dan api kehancuran bumi. Mendengar hal itu Yao Aotian pun menggelengkan kelapanya dan bergumam tidak heran api surgawi Xiaoyan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan api surgawi miliknya. Ia pun mengelah nafas sebelum akhirnya segera mengingatkan Xiaoyan bahwa sudah waktunya bagi Xiaoyan untuk memurnikan cairan obat dari rumput impian. Xiaoyan pun segera mengelah nafas sebelum akhirnya menganggu. Xiaoyan segera dengan cepat melihat ke arah kuali obat dan menemukan bahwa rumput impian telah dimurnikan. Setelah itu Xiaoyan pun buru-buru mengendalikan api surgawi dengan kekuatan spiritualnya. Xiaoyan dengan cermat memurnikan cairan obat dan memisahkan kotoran di dalamnya. Setelah selesai Xiaoyan pun memasukkannya ke dalam botol kaca berwarna biru. Setelah itu Xiaoyan pun melambaikan salah satu dari sembilan jenis bahan obat yang digunakan untuk melemahkan dampak khasiat obat. Xiaoyan terus memurnikan bahan obat yang tersisa. Yao Aotian juga memperhatikan proses pemurnian pil pembaruan jiwa yang menentang surga. Dalam sekejap satu bulan pun telah berlalu dan Xiaoyan telah memurnikan ke-37 jenis bahan obat. 37 botol kaca dengan 6 warna ditempatkan dengan rapi di samping Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan memperhatikan Yao Aotian yang pada saat ini masih menyempurnakan pil. Melihat hal ini Xiaoyan pun segera bertanya tingkat berapakah pil pembaruan jiwa yang menentang surga ini. Yao Aotian dengan hati-hati mengamati situasi pemurnian di kuali obat dan menjawab dengan santai bahwa ini adalah peringkat kedelapan. Xiaoyan sedikit terkejut dan bergumam bahwa itu benar-benar tidak mengerankan. Xiaoyan pada saat ini melihat baru setengah pil yang dimurnikan dalam waktu satu bulan. Jika itu dimurnikan oleh Xiaoyan bukankah akan memakan waktu sangat lama? Selain itu Xiaoyan pada saat ini semakin terpacu untuk meningkatkan tingkat alkemisnya. Singkat cerita satu bulan lagi telah berlalu dan pada saat ini pil pembaruan jiwa yang menentang surga akan segera dimurnikan sepenuhnya. Yao Aotian pun memerintahkan Xiaoyan untuk menyiapkan larutan obat untuk melindungi pil. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan mempersiapkan semua bahan obat yang diperlukan. Tak lama setelah itu Yao Aotian berteriak keras memerintahkan Xiaoyan untuk mengeluarkan cairan obat pelindung. Xiaoyan pun tidak berani ragu-ragu lagi dan berulang kali memobilisasi dokinya untuk mengeluarkan tiga cairan obat pil pelindung dari botol kaca berwarna zambrut. Dibawakan dari Xiaoyan tiga jenis cairan obat pelindung tubuh ini secara akurat jatuh di dalam kuali obat Yao Aotian. Cairan ini segera membungkus cairan pil pembaruan jiwa yang menentang surga pada saat yang bersamaan. Sementara itu Yao Aotian melepaskan botol giyok putih yang diikat di pinggangnya. Dengan dorongan doki di tangannya jejak kehidupan Xiaoyan muncul di udara di dalam botol. Dengan kendali kekuatan spiritual Yao Aotian jejak kehidupan perlahan memasuki botol kaca ungu besar. Ia pun segera memerintahkan Xiaoyan untuk memasukkan bahan obat yang tersisa lainnya. Xiaoyan pun secara bertahap menuangkan bahan obat sesuai dengan instruksi dari Yao Aotian. Setelah itu Yao Aotian pada saat ini benar-benar gugup dan menatap ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini juga sangat gugup dan benar-benar sangat cemas. Yao Aotian pun segera berkata bahwa kali ini adalah proses yang paling kritis. Selama jejak kehidupan dari leluhur Xiaoyan dapat bertahan maka itu akan berhasil. Perlahan-lahan kedipan jejak kehidupan ini stabil seolah-olah seperti jantung yang berdetak. Yao Aotian pun mengelah nafas lega dan mengeluarkan perintah yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Xiaoyan. Yao Aotian memerintahkan Xiaoyan untuk mengetradisi sembilan cairan obat yang mempercepat penyerapan jejak kehidupan. Xiaoyan pun segera melakukan semua yang diperintahkan oleh Yao Aotian. Melihat jejak kehidupan terus menyerap kekuatan obat dari pil pembaruan jiwa penentang surga secara bertahap menjadi penuh vitalitas. Yao Aotian tertawa dan segera mengucapkan selamat kepada Xiaoyan. Selama jejak hidup leluhur Xiaoyan dapat menyerap semua kekuatan obat dari pil jiwa pembaruan yang menentang surga. Ia benar-benar akan dapat dibangkitkan. Mendengar hal itu Xiaoyan pun segera berterima kasih kepada Yao Aotian. Menanggapi hal itu Yao Aotian tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan masih saja sopan terhadap gurunya. Selain itu Xiaoyan adalah cucunya dan meskipun ia belum mengajari Xiaoyan apapun. Karena Yao Aotian mengakui Xiaoyan sebagai murid dan cucunya maka mereka adalah keluarga. Oleh karena itu jangan berterima kasih lagi di masa depan karena itu terdengar sangat aneh. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum menghadapi perkataan dari Yao Aotian. Sementara itu Yao Aotian menghela nafas dan lanjut menjelaskan bahwa mereka pada saat ini hanya tinggal menunggu. Waktu pun terus berjalan dan bersamaan dengan itu jejak kehidupan segera mengembun menjadi tubuh yang padat. Garis besar tubuh dari Xiaoshuan perlahan-lahan mengembun. Semua meridian juga terkondensasi di dalam tubuh Xiaoshuan. Anggota tubuh dari Xiaoshuan perlahan memadat menjadi tubuh yang koko. Kelapanya juga pada saat ini mulai mengeras secara bertahap. Selama kelapanya benar-benar mengeras maka Xiaoshuan benar-benar akan dihidupkan kembali. Tetapi tepat ketika bagian kelapa belakang Xiaoshuan memadat. Ledakan guntur tiba-tiba terdengar di atas ruang rahasia yang memekakan telinga. Menyadari hal ini Xiaoyan samar-samar memiliki firasat buruk dan tidak bisa menahan pandangan khawatir pada Yao Aotian. Sementara itu Yao Aotian pada saat ini segera terbahak-bahak. Ia lanjut berkata bahwa proses ini benar-benar sudah selesai. Melihat Yao Aotian yang tertawa Xiaoyan semakin bingung dan khawatir. Xiaoyan bertanya apakah proses ini benar-benar sudah selesai. Lalu apakah petir yang baru saja menyambar di atas langit? Apakah yang menyambar barusan adalah Pil Lightning? Menanggapi serangkaian pertanyaan tersebut Yao Aotian pun segera berkata mengapa Xiaoyan harus panik. Itu bukanlah Pil Lightning ataupun kesengsaraan kaisar. Leluhur Xiaoyan bukanlah seorang Dodi. Kebangkitan ini sama seperti bayi yang baru lahir di benua Dodi. Ia akan dibatasi oleh hukum langit dan bumi di benua Dodi dan diusir dari benua. Petir ini adalah untuk membuka jalan menuju dunia di tingkat yang lebih rendah. Xiaoyan pada saat ini diliputi oleh hati yang luar binasa dari kebangkitan leluhur Xiaoshuan. Namun mendengar perkataan dari Yao Aotian membuat Xiaoyan sangat frustasi. Xiaoyan masih ingin menunjukkan baktinya kepada Xiaoshuan tetapi tampaknya semua ini sia-sia. Xiaoyan pun segera bertanya kemanakah leluhurnya akan dikirim. Apakah leluhurnya pada saat ini akan kembali ke benua Doki? Menanggapi hal itu Yao Aotian pun mengangguk dan bertanya apakah ada yang salah. Yao Aotian benar-benar tidak mengerti mengapa reaksi Xiaoyan ini begitu besar. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini berkata bahwa ia khawatir Xiaoyan tidak akan pernah melihat leluhurnya lagi. Sementara itu Yao Aotian pada saat ini mengelah nafas dan mulai lanjut berbicara. Ia berkata bahwa leluhur Xiaoyan akan segera dipindahkan ke benua Doki. Namun dengan kekuatan puncak dosengnya saat ini bukankah sangat mudah untuk menembus Doki? Menyadari hal itu Xiaoyan pun segera merasa lega dan tersenyum dengan dipenuhi kebodohan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini seekor naga emas yang dipadatkan oleh ribuan guntur segera menembus ruang rahasia. Dalam cahaya kemasan yang bersinar Xiaoyan tidak dapat melihat wajah tegas dari Xiaoshuan. Di tengah-tengah raungan naga emas ini sosok Xiaoshuan pun berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini sosok Xiaoshuan seolah-olah sedang melarikan diri ke kehampaan. Melihat situasi ini Xiaoyan tahu bahwa leluhur Xiaoshuan akan dikirim kembali ke benua Doki. Xiaoyan pun segera berlutut dan bersujud tiga kali kepada sosok Xiaoshuan yang perlahan menghilang. Sementara itu di sisi lain tepatnya di wilayah barat laut benua Doki. Sebuah bayangan hitam melewati kabut berdarah yang jatuh dan melayang di luar kuil hitam. Bayangan ini pun segera jatuh dan berlutut dengan satu kaki menghadap ke gerbang kuil hitam. Ia menangkupkan tinjunya dan berkata bahwa ia memberikan laporan yang mendesak. Sebuah suara serak segera keluar dari aula dengan dingin dan pintu segera terbuka. Suara itu segera memerintahkan sosok yang baru saja mendarat untuk segera masuk. Sosok itu pun segera masuk dan berlutut dengan satu kaki sebelum akhirnya berkata bahwa ia membawa laporan yang sangat penting. Laporan kali ini menyebutkan bahwa pembunuhan terhadap Xiaoyan telah gagal. Bersamaan dengan itu terdengar sebuah tamparan di meja dan suara serak segera bertanya dengan marah. Suara ini bertanya apakah mereka benar-benar gagal lagi. Satu orang tahap akhir bintang ke-6 ditambah dengan dua orang tahap menengah bintang ke-6 benar-benar gagal membunuh seorang tahap awal bintang 5. Aula pun seketika sunyi dan hanya terdengar suara terengah-engah yang marah. Setelah beberapa lama suara serak itu pun muncul lagi dan bertanya sudahkah ia menganalisis di lokasi. Sosok tersebut pun segera berkata bahwa ada tiga tanda hangus di tanah di tempat kejadian. Seharusnya King Yuan Feng, Xiaoyan, dan Xiaoyi telah dibakar. Pohon dan tanah di dekatnya memiliki bekas korosi yang seharusnya disebabkan oleh King Yuan Feng. Ada juga pohon yang memiliki bekas ditusuk oleh pedang dan itu pasti disebabkan oleh keterampilan bertarung Xiaoyan. Tetapi pada saat itu tidak ada jejak pertarungan dari Xiaoyi. Xiaoyi seharusnya terbunuh dalam satu gerakan tanpa tindakan pencegahan. Sementara itu King Yuan Feng dan Xiaoyan memasuki pertempuran pada saat yang sama dan dibunuh. Tampaknya Xiaoyan ini tahu bahwa aliansi bayangan akan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Oleh karena itu Xiaoyan sepertinya telah mendapatkan bantuan kali ini. Xiaoyan memiliki api surgawi dan bekas pembakaran pada mayat seharusnya dilakukan oleh Xiaoyan. Namun di tubuh Xiaoyan tidak adanya tanda pembakaran. Menanggapi hal itu suara serak kembali bertanya sudahkah ia menganalisis kekuatan orang yang membantu Xiaoyan. Pembawa berita pun menjelaskan bahwa menilai dari ruang lingkup pertarungannya. Area yang digunakan untuk bertarung ini benar-benar sangat kecil yang berarti bahwa pertempuran berlangsung sangat singkat. Dengan begitu bawahan mengira sepertinya orang yang membantu Xiaoyan adalah Dodi Bintang 7. Suara serak itu pun seketika terkejut dan berkata bahwa satu-satunya orang di sekitar Xiaoyan adalah King Haoran yang merupakan Bintang 7. Namun sosok bayangan hitam itu pun segera melaporkan bahwa ia telah memeriksa hal tersebut. King Haoran pada saat ini sedang berada di Kaisar Iblis baru-baru ini. Oleh karena itu sepertinya bukan King Haoran yang pada saat ini membantu Xiaoyan. Pemimpin yang bersuara serak itu pun sedikit bingung dan berkata jika bukan karena King Haoran. Bagaimana mungkin ada Dodi Bintang 7 di sisi Xiaoyan? Suara serak itu pun merenung sejenak sebelum akhirnya lanjut berbicara. Ia berkata bahwa ia tidak percaya Xiaoyan selalu memiliki bantuan yang mengikutinya setiap saat. Ia pun segera memerintahkan untuk mengirim puncak bintang ke-6, tahap akhir bintang ke-6, dan tahap menengah bintang ke-6. Tahap akhir bintang ke-6 dan tahap menengah bintang ke-6 hanya bertanggung jawab untuk mendeteksi dan kewaspadaan. Pastikan terlebih dahulu tidak ada orang yang membantu Xiaoyan sebelum mereka melakukan apapun. Sosok bayangan hitam itu pun segera mengangguk sebelum akhirnya keluar dari aula seperti hantu. Sementara itu sosok yang merupakan pemimpin dari aliansi bayangan ini benar-benar sangat geram. Ia mengepalkan tinjunya dengan erat dan bertanya seberapakah kemampuan Xiaoyan ini. Kali ini aliansi bayangan benar-benar telah dipermalukan oleh Xiaoyan dan reputasinya benar-benar terancam. Haruskah ia turun tangan sendiri hanya untuk menghabisi Xiaoyan? Alian selamat menikmati